Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini di kesempatan kali ini saya mau mengajarkan tutorial editing rekrum seperti ini Oke nggak usah lama-lama lagi langsung saja kita meskipun foto yang mau kita edit ke aplikasi rekrum CC tunggu sebentar Oke langkah pertama disini saya mau ke fitur fitur ini gambar matahari saya mau tambahin sedikit ekspresinya ke plus 23 Oke lanjut ke kontras kontras disini aku mau turunin sekitar 12-12 Oke gileksnya aku mau turunin ke sekitar 59 Oke lanjut ke sedos sedosnya disini aku mau turunin ke sekitar 40 Oke biang black black nya disini aku mau tambahin ke sekitar 43 43 basic nya udah kita lihat dulu before after sedikit kelihatan kan oke lanjut ke bagian color disini yang terpenting bagian color karena kita mau mengubah kalernya disini ini aku mau tambahin vpensnya ke plus ke plus 84 ya oke lanjut ke saturasi saturasi aku mau turunin ke sekitar 45-35 oke di sini temperatur selamatnya aku nggak mau ngapain ya lanjut ke bagian mix color mix di sini warna rednya aku mau naikin ke sekitar ke sekitar 46 ya untuk saturasinya disini aku mau naikin ke plus 100 ya oke terus lanjut ke ke luminance 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 nya disini aku mau turunin saturasi ke sekitar 30 oke lanjut ke luminance luminance nya disini aku mau turunin ke sekitar ke sekitar ke sekitar ke sekitar 16 oke untuk warna yellow yellow di sini aku mau turunin ke sekitar min min 16 terus lanjut ke luminance 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 nya disini aku mau turunin ke sekitar min 30 30 untuk warna green aku nggak mau ngapain terus lanjut ke warna aqua disini untuk warna aqua aku mau turunin hue nya saja sedikit saja ke min min 19 19 warna blue disini aku mau turunin hue nya ke sekitar min 50 terus saturasi saturasi aku mau tambahin ke sekitar plus 20 terus lanjut ke luminance luminance nya disini aku mau turunin ke sekitar plus 20 terus lanjut ke luminance luminance nya disini aku mau turunin ke sekitar 49 49 ya dulu oke udah kelihatan kelihatan after terus lanjut ke warna ini sama warna pink aku nggak mau ngapain-ngapain disini ya lanjut klik dan terus selanjut ke bagian effect yang ini aku mau naikin clarity nya ke sekitar sekitar terus 18 untuk DS nya aku mau naikin ke sekitar plus 48 ya oke fitnenya aku nggak ngapain-ngapain lanjut ke detail detail nya aku mau naikin dengan besar kuning nya ke sekitar 42 oke lanjut ke bagian noise reduction untuk sedikit memarkan atau ngasih efek smooth aku mau naikin ke sekitar plus 19 oke terus lanjut ke color noise reduction nya aku mau tambahin ke sekitar 40 oke sudah kelihatan before after oke terus tab terakhir kita klik lens profile untuk perbaiki sedikit editing kita oke terus tab terakhir kita save to device save to gallery terus pilih yang equality disini pilih oke oke tunggu render nya sampai selesai jangan keluar dulu dari aplikasinya sebelum lagi rendahnya selesai Oke terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan kalian semua jangan lupa like subscribe comment dan share ke sosial media kalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi sub indo by broth3rmax